Ini sebenernya lahan-lahan yang saya pelajari ya, gak ada tuh sikit ketat-ketat amat gak ada, mindset, coba deh kebuka beberapa, mindsetnya orang terdahulu aja, ada mahasiswa, juga retak-retak keramiknya, bahkan kadang-kadang bisa bahaya buat anak-anak, karena udah pecah, gak boleh, wakarnya sih, wakarnya ini diingkar, dia gak dapat kalah. Kita sering terjadi tuh harus begitu, ini pelakon lo angbro, ini pelakon lo angbro, ya harus diizin dulu, makin izin dulu keburu, nyari orangnya udah gak ada. Saya kira ini, saya perlu menjelaskan pelan-pelan gitu ya, nah kalau administrasinya kita support nanti, tetap ada administrasi proses perubahan gitu. Tapi kalau yang lama tadi, itu seperti itu. Jadi memang kasus Ustaz Gajulit tadi, dia seperti merkuanya, lalu Ustaz yang diberikan sebagai rekreksi, begitu gata-gata, sementara pemaham-makirinnya Fikhi klasik, sehingga ketemu hal-hal yang baru sekarang, dia tidak mau. Dia harus balik, padahal kata Fikhi itu sendiri kan artinya pemaham-makir, jadi para ulama beriktihan, mengambil dari Quran dan Hadis, ini loh kesimpulannya. Kita pakai wawah-wawah tinggal ikut bersama kita, sama istighasi tadi, nah sehingga yang namanya Fikhi itu berkembar. Dan mereka biasanya juga gak bisa kasih solusi, mereka yang bersama itu Pak, ya itu nanti terus solusinya gimana? Ya pokoknya gak bisa, harus izin dulu, dan izinnya orangnya udah keadaan, alih warisnya susah dicari, ya tapi pokoknya gak bisa, gak ada solusi biasanya. Sama dengan yang di Surabaya itu Pak, saya sampai, aduh gimana, saya jelasin, Pak ini, ini secara undang-undang boleh, secara fikirnya boleh, ini tetap untuk klinik, hasilnya untuk klinik. Kebayang kan Pak, wakifnya gimana gak seneng kalau dia di akhirat apa, dia langsung berhubur tahun, dia bisa bangun klinik gratis, ini gak hanya bangun Pak, jadikan operasionalnya gratis, gitu kan. Dari kata wakafnya dia Belum berat itu, Surabaya belum berat itu. Belum sampe